Proses pencarian korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat terus dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Tanjung Pakis, langsung saja kita bergabung dengan Irfan Tanjung di sana. Irfan, bagaimana jalannya proses pencarian korban hingga saat ini? Pemirsa untuk proses evakuasi di hari kedua di perairan Karawang, Jawa Barat, ini memang berjalan cukup lancar. Dan bisa dikatakan ini untuk temuan-temuan di hari kedua ini bisa dikatakan meningkat signifikan, bila kita bandingkan dengan kemarin. Dari hasil proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan, baik dari tim Basarnas, TNI Angkatan Laut, kemudian juga dari pihak polisian ini berhasil mengevakuasi jenazah. Dan juga ada serpihan-serpihan yang diduga merupakan milik dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan ini kemarin pagi dengan rute penerbangan yaitu Jakarta-Pangkal Pinang. Dan memang untuk proses evakuasi sudah dilakukan, masih melakukan metode yang sama seperti kemarin yaitu melakukan penyusuran di perairan Karawang ini yang dimana ada sekitar 27 perahu karet yang difungsikan tadi pagi hingga sore tadi. Selain itu juga ada tim penyelam juga yang turut melakukan penyelaman untuk melakukan evakuasi maupun pencarian korban dari jatuhnya pesawat Lion Air tersebut. Lalu untuk kondisi pada malam hari ini di perairan ataupun di pantai Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat ini sudah sangat sepi sekali karena untuk proses pencarian pun sudah dihentikan sejak pukul 6 pagi. Dan seperti inilah di belakang saya, Uci, ada beberapa perahu karet yang digunakan oleh tim gabungan, baik dari tim Basarnas, kemudian TNI, dan juga kepolisian. Perahu karet inilah yang digunakan oleh tim untuk melakukan penyusuran ke permukaan laut yang ada di kawasan ini. Ini kalau jaraknya sekitar 35 mil dengan menggunakan sekitar 27 perahu karet. Selain penggunaan dari perahu karet juga ada tim penyelam yang difungsikan juga tadi untuk melakukan penyusuran. Nah, dari pagi hingga sore hari tadi memang saya agak sedikit kendala yang dimana seharusnya untuk penjadwalan proses evakuasi dilakukan pada pukul 6 pagi tadi terpaksa harus ditunda menjadi pukul 8. Dikarenakan cuaca di kawasan ini menjadi buruk seperti hujan lebat sehingga proses evakuasi ditunda 2 jam dan baru dilakukan sekitar pukul 8 pagi. Dan tentunya untuk proses evakuasi ini akan terus diprioritaskan dalam pencarian ataupun evakuasi korban selama 7 hari ke depan. Uji Baik, terima kasih Irfan Tanjung atas informasinya langsung dari Karawang Jawa Barat dan selamat bertugas kembali Irfan.